Oke mas bro, sebelum kita lanjutkan videonya, saya nge-share info bahwa grup STS akan ngadain lagi kelas swing pendek STS. Ini akan diajakan di tanggal 19 Mei 2024. Apa itu kelas swing pendek? Kelas yang dikhususkan untuk pekerja atau orang-orang yang punya bisnis di luar sana yang pengen cuan di saham tapi dengan santai. Ini teman-teman akan dapet bonus rumus swing pendek STS yang sangat powerful teman-teman ya. Ini adalah kelima rumus yang akan kita bagikan ke teman-teman yang ngikutin kelas nanti dan kita akan lihat betapa powerfulnya rumus-rumus ini. Nah ini adalah salah satu contoh rumus yang muncul di screener Sugiono buat swing teman-teman yaitu Bevin pertama kali dan saham Asa. Nah kita lihat aja guys ya, mereka itu di mana? Nah Bevin kita lihat di sini teman-teman, nah ini muncul di seribu dan sekarang harganya udah seribu delapan puluh. Lumayan guys ya, naik baru muncul di sini, lima hari lagi naik. Nah terus Asa teman-teman ya. Nah Asa di sini juga muncul di berapa nih? Ya muncul di 745 nih, harinya sama dengan hari Bevin ya munculnya. Dan sekarang harganya udah 790 dari harga 745. Nah itu adalah salah satu contoh dari rumus screener Sugiono-nya. Nah selain rumus Sugiono teman-teman juga akan dapet 4 rumus yang lain dan akan kita bahas semuanya di kelas teman-teman ya. Nah selain rumus swingnya, teman-teman juga akan dapet rumus cara menghitung harga wajar saham. Nah contohnya ini guys ya, kita udah ngitung harga wajar saham HMSP. Dan hari ini terbukti nyentuh ke harga wajarnya. Di betapa powerfulnya rumus harga wajar ini dan teman-teman akan dapet gratis dan cara pakenya akan kasih tau nanti saat kelasnya nanti teman-teman ya. Oke kita lanjut ke videonya teman-teman. Semuanya sebelumnya, kita di Fajar Deli dan kali ini kita akan bahas HMSP. Nah berapa kira-kira harga wajar HMSP dan prospek kedepannya teman-teman. Karena HMSP kemarin udah X-Date ya guys ya. Kemarin hari Jumat itu X-Date, makanya sahamnya turun. Jadi teman-teman jangan kaget nih, loh bang kenapa HMSP drop X-Date guys. Kalau teman-teman masih nyimpen HMSP kemarin, ya sampai sekarang masih di hold. Berarti teman-teman nggak dapet dividennya. Nah dividen yield HMSP itu di atas 8% ya, 8,2 kalau nggak salah. Nah disini untuk HMSP itu turunnya 8,8. Nah berarti X ya, dividen trapnya lebih gede daripada yield dari dividennya. Dividennya 8,2 tapi dia turunnya 8,8. Jadi rugi guys, untuk saat ini masih rugi. Tapi kalau teman-teman yang udah niat ambil dividennya, berarti teman-teman udah niat jadi investor ya. Kalau udah niat jadi investor ya, berarti sabar aja sampai tahun depan. Dengan gitu guys ya. Kalau saya sih udah saya jual, dapet capital gain dikit ya. Cuman 1% atau 2% gitu. Karena saya beli ini nggak naik guys. Nah saya kejual di sini ya. Di hari tanggal 30 April. Saya tuh udah jual untuk HMSP. Karena saya memang nggak niat ambil dividennya. Saya kira sih bisa sampai ke 800-an atau 900 ternyata. Nggak guys. Jadi waktu X date saya jual. Eh, come date saya jual. Sebelum come date saya jual. Jadi saya nggak dapet dividen dari HMSP. Nah, tapi bagi teman-teman yang istilahnya dapet dividen dari HMSP. Nah, kita akan hitungi nih. Berapa kira-kira harga wajar HMSP. Dan kapan saatnya FEG down. Biar teman-teman nanti harusnya kedepannya bisa cuan lah untuk di HMSP. Nah, HMSP kemarin itu yang ngejual tuh asingnya sedikit. Di CLC dan BK yang ngejual teman-teman. Dan dia closingnya di lower-nya. Yaitu Marubu Zuberis di 780. Nah, kita hitung aja berapa kira-kira harga wajarnya. Karena HMSP ini juga udah rilis laporan keuangan kuartal 1 2024. Dan terbukti naik net profit-nya. Tapi tipis. Nah, kita pakai apa namanya. Proyeksi dari annualisnya guys. Kemungkinan sih, ini harga wajarnya itu lebih tinggi. Daripada sebelum rilis laporan keuangan kuartal 1 2024. Karena kemarin juga kita sempat bahas kasutnya HMSP. Nah, coba kita lihat guys ya. Kita hitung harga wajarnya. Oh iya, bagi teman-teman yang pengen belajar tentang cara hitung harga wajar. Dan belajar cara screening Samsung yang bagus buat di swing. Teman-teman bisa ngikutin kelas STS nanti di tanggal 18 Mei. Ini seat-nya terbatas banget teman-teman. Cuma 10 orangan aja. Jadi, teman-teman langsung amanin seat lah. Kalau teman-teman pengen belajar ngitung harga wajar. Dan swing. Belajar swing. Nah, teman-teman bisa lihat video di atas lah. Untuk penjelasannya gitu ya. Oh, kita akan lihat teman-teman ya. Berapa kira-kira harga wajar HMSP. Kita lihat harga bukunya di sini. Harga bukunya adalah 290,77. 290. Komanya tulis guys. Nah, untuk PBV-nya di sini annual guys. Yang di sini. 2,68. Nah, untuk harga saat ini itu adalah 780. Oke. Untuk ROE annual di sini 26,58. 26,58. Nah, kita masukin ROE annual 5 tahun. Tapi, teman-teman jangan lupa untuk di setahunkan juga ya. Di tahun 2023 sampai ke belakang. Nah, di sini teman-teman ROE-nya. Nah, di tahun 2023 itu ROE-nya sempat tembus 27,11 ya. Nah, 27,11. Eh, salah coy. Oke. Nah, terus selanjutnya. 22,45. Kita tulis dulu teman-teman. Sabar, ya. Sabar. 24,45 ya. 24,45. Jangan salah input. Terus, 28,38. 28,38. Oke. Nah, terus yang terakhir. 38,46. 38,46. Ya, benar ya. Nah, kita akan buka kira-kira berapa harga wajar dari HMSP. Nah, ternyata guys. Harga wajar dari HMSP itu naik. Nah, yang hitungan kemarin kita, hitungan kemarin kita, itu harga wajar HMSP itu sekitaran 750. Dan sekarang naik. Karena profitnya naik, teman-teman. Jadi, rumus harga wajar ini, ini dinamis ya. Setiap rilis terapuran keuangan ini akan berbeda hasilnya, teman-teman. Jadi, bagi teman-teman yang suka nih beli saham berdasarkan harga wajar, yang suka beli saham berdasarkan fundamental, teman-teman wajib punya rumusnya ini, nanti akan dijelasin semua di kelas SS tanggal 19. Mei, minggu, pagi. Nah, ternyata harga wajar HMSP itu di 796, ya. Dengan PBV sekitaran 2,7. Nah, untuk harga sekarang ini udah di harga wajar ya, teman-teman. Udah di kisaran harga wajar. Jadi, seharusnya HMSP ini nggak akan turun lagi lah dalam waktu dekat. Ya, mungkin masih turun sampai mentok ke 760, seperti itu masih mungkin. Tapi, saya kira nanti dalam jangka dekat, ya dekat mungkin seminggu, dua minggu, tiga minggu, dia bakal lebih tinggi dari harga wajar. Dan kalau kita lihat di sini, harga wajarnya itu di 800. 800, teman-teman. Dan seharusnya, guys, saat nanti mungkin, ya, mungkin saat payment date, maybe. Nah, saat payment date, para retail atau orang-orang yang invest di HMSP ini dapet uangnya, uang dividen, gitu ya. Kapan payment date-nya? Dia akan ke 800 lagi. Di sini. Nah, di 800. Dimana? Payment date-nya tanggal 17 Mei, teman-teman. 17 Mei itu sekitaran 2 minggu lagi, ya. Ya, mungkin sekitaran 2 minggu lagi, dia bakal di atas 800 lagi, teman-teman. Karena harga wajar HMSP sekarang di 800. Jadi, kalau misalnya nanti, misalnya nanti HMSP itu masih dibawa turun lagi. Karena ini masih istilahnya momen dividen lah. Orang masih belum nge, gitu ya. Wah, kok tiba-tiba longsor, gitu ya. Wah, daripada kegocap, tak jual dulu. Investor yang nggak tahu, bukan? Kayak gitu, gitu ya. Nah, karena guyuran itu nih yang membuat HMSP itu turun. Tapi, kalau nanti investor pada sadar, oh, HMSP profitnya naik. Terus, harga wajarnya, udah saya hitungin juga, udah di bawah harga wajar. Nah, bentar lagi payment date. Tahun depan dividennya lebih gede lagi. Udah pasti, guys. Naik lagi untuk HMSP. Jadi, bagi teman-teman yang istilahnya itu, udah terlanjur nih. Ngambil dividen HMSP. Ya. Hold aja. Hold aja. Nanti kalau lebih turun lagi, diskon lagi, cicil lagi dulu. Nanti saat payment date, saya yakin nanti HMSP bisa di atas Rp800 lagi. Itu guys, ya. Itu untuk analisa saya aja. Tapi, jujur aja. Saya udah nggak punya nih sama HMSP. Nanti kalau misalnya saya punya, ada sinyal lagi guys. Karena kalau seperti ini ya, harga wajar ini, kita kombinasikan dengan rumus Sugiyono. Nah, nanti kalau udah muncul di rumus Sugiyono. Sugiyono tuh artinya mau rebound. Nah, karena HMSP ini kan saham turun. Lagi turun kan. Nah, nanti kalau ada sinyal-sinyal rebound, ada akumulasi. Dia akan muncul di skinner Sugiyono-nya. Nah, ini teman-teman yang mau tahu, teman-teman bisa ikut kelas SS tanggal 19. Nah, nanti dikombinasikan. Oh, di bawah harga wajar. Plus ada sinyal Sugiyono. Nah, itu kita saatnya entry. Seperti itu guys, ya. Untuk HMSP. Nah, tapi kalau teman-teman yang terlanjurkan bid dividennya, hold aja. Nanti harusnya sih dalam waktu dekat. Seminggu, dua minggu, tiga minggu. Nanti akan berada di atas 800 lagi untuk HMSP. Nah, mungkin itu aja mas bro. Yang masih dari kita, jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.